Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat sore nah video aku kali ini teman-teman aku buat videonya di rumah aja ya karena aku nanti malam harus aktivitas teman-teman jadi harus banyak istirahat karena sekarang kan lagi bulan puasa jadi memang harus simpan tenaga untuk nanti malam karena aku mau pergi teman-teman jadi teman-teman video aku kali ini teman-teman ini ya di bulan puasa teman-teman mungkin sering ngeliat ya apalagi di kota-kota seluruh Indonesia mungkin di setiap daerah itu banyak bocil-bocil ya bocil-bocil yang lagi cari apa tuh jati diri itu balap liar gitu jadi teman-teman setiap bulan puasa tuh kalau misalkan di pekan baru teman-teman ya di pekan baru itu itu selalu ada tuh balap liar kalau enggak subuh sore apalagi tuh setiap hari Sabtu tuh balap liar tuh sering diadain ya kalau kalau yang kulihat di pekan baru tuh di Stadion Utama Riau Nah jadi posisinya tuh di dalam Stadion teman-teman ya pas masuk ke jalan jalan apa namanya itu ya naga sakti hampir lupa nama jalannya tapi kalau misalkan balap liarnya subuh atau menjelang pagi teman-teman ya kalau anak-anak bilang asma asmara subuh asbuh ya Nah itu mereka cari perhatian tuh buat pengendara yang lain tuh pagi-pagi hari itu biasanya di depan stadion di depan Jalan Naga Sakti pas dekat Rengka 2 teman-teman Nah jadi kemarin sempat aku lihat ha waktu balap liar pagi ya teman-teman itu oknum polisi itu sempat mencegah ya teman-teman tuh melempari balap-balap liar tuh pakai kayu teman-teman tapi enggak kena kayak ya tapi enggak tahu lah yang kulihat di video tuh enggak kena tapi kalau mungkin teman-teman ada lihat mungkin kena atau enggak tahu ya Nah jadi intinya teman-teman buat teman-teman yang hobi jalan-jalan subuh kalau bisa kalau nggak penting-penting amat nggak usahlah yang nonton balap liar kayak gitu jadi aku lihat tuh banyak yang nonton balap liar teman-teman itu hanya mengganggu pengguna jalan teman-teman gitu jadi apalagi kalau hari Sabtu ya hari libur sekolah hari ya hari libur sabtu minggu ya hari liburnya anak sekolah kadang-kadang itu mereka sengaja menyusun motor-motornya di stadion nah itu kan mengganggu pengguna jalan sebenarnya aturannya jalan tuh jadi lapang jadi sempit akibat banyak yang markir mau nonton balap liar nah jadi buat teman-teman carilah kegiatan yang positif teman-teman yang benar-benar bermanfaat di bulan puasa ya kalau nggak sanggup eh ibaratnya cari TV aktivitas di bulan puasa nggak usah di rumah aja nonton TV karena takut batal tapi kalau misal balap liar itu tak dari mana datangnya setiap bulan bulan puasa image nya tuh apa namanya manset mansetnya tuh eh manset pemikirannya tuh kalau bulan puasa tuh harus balap liar itu gimana ya aku bilang sama kalian nih yang balap-balap liar nih kalau mau cari perhatian balap liar tuh nggak ada keren-kerennya kalian kalau mau balap liar ikutin kan event itu kalau balap liar itu sangat mengganggu aku pernah waktu itu lewat stadion ya lewat stadion sama keluarga itu benar-benar mengganggu ya sempat dihalangi mobil aku kendaraan aku itu kayak dia cari perhatian lah dikiranya hebat gitu kan balap liar wah cari perhatian apalagi dia jomblo kan cari perhatian nama cewek-cewek itu kadang-kadang kan eh apa namanya parkir ya di tipe-tipe jalan nonton ya tambah menggak lah yang balap liarnya tambah menjadi-jadi dia nah itu yang itu yang merusak jalanan umum tuh pengguna jalan jadi resah jadi takut karena ada banyak kejadian yang balap liar tuh melanggar pengguna lebih lintas yang lain kayak waktu itu aku diadang-adangnya ya bukan aku nggak bisa ini ya kemarin waktu tubuh keluarga jadi ya udahlah selagi nggak nyenggol kan pak saya biarin aja gitu nah jadi nah teman-teman kemarin tanggal berapa tuh ya aku pun lupa bentar ya aku ada datanya nah saat lantas foresta pekan baru satuan lalu lintas saat lantas foresta pekan baru mengamankan nah 120 sepeda motor bus mantap nih ya dengan kenal port bronk dan terindikasi terlibat balap liar ratusan kendaraan roda dua diamankan saat polisi melakukan razia nah itu kejadiannya hari Sabtu teman-teman hari Sabtu tanggal 16 Maret nah hari Minggu dini hari dan sore hari teman-teman razia ini dilakukan di beberapa lokasi rawan aksi balap liar seperti nah jalannya itu di Ponorogo Jalan Sudirman MTK nah iya ini yang rawan-rawannya balap liar nih Jalan Arifin Ahmad nah ini termasuk juga nih Jalan Naga Sakti buat teman-teman yang nggak tahu Jalan Naga Sakti itu di Stadion Nuta Mariau nah dan Stadion Rumbai dan beberapa lokasi lainnya nah kata kata saat lantas nih teman-teman kompol Alvin Agung Wibawa beliau bilang bahwa seluruh sepeda motor yang diamankan ya yang diamankan dalam razia ini akan dikenakan tilang dan diamankan di saat lantas Polresta pekanbaru teman-teman untuk pengendara kata beliau nih kami berikan edukasi dan selanjutnya kendaraan dan diamankan seluruhnya di saat lantas Polresta Pekanbaru dan dilakukan penindakan tilang hingga seusai lebaran nah jadi teman-teman Polresta Pekanbaru kompol Alvin Agung Wibawa bilang bagi yang tertangkap balap liar motornya akan diamankan sampai lebaran nah nyahok nggak bisa lebaran bawa motor kan nah ini mantap nih memang keren nih polisi Polresta Pekanbaru ya Nah untuk pengendara apa eh buat yang katanya eh semua yang balap liar akan diratakan sama Polresta Pekanbaru kendaraannya diamankan ditilang sampai lebaran habis kan rasain lebaran nggak bawa motor Ren jadi hari Sabtu kemarin teman-teman itu aku ngeliat videonya nah polisi polisi banyak 120 motor di ringkus ditangkap nah sebagian itu tuh hasil totalnya semuanya nah jadi videonya tuh ada hari Sabtu juga itu beberapa motor juga tertangkap sama polisi karena balap liar di stadion utama Riau nah ini dia videonya hasil menangkapan hari ini beberapa motor yang sudah tertangkap oleh bapak-bapak polisi nah iya seperti inilah nah nyahok kan kalian ketangkap motornya nah mantap buat bapak polisi yang sudah menindak langsung dan bukan sampai disini aja teman-teman polisi Pekanbaru juga memang fokus untuk membubarkan balap-balap liar dan menangkap pelaku-pelaku balap liar memang sampai ke akar-akarnya mantap karena memang ganggu teman-teman kadang ibu-ibu bawa motor tuh jadi takut nah itu kan sama kayak apa ya pidana itu sebenarnya merugikan orang lain merugikan pengguna hak-hak orang lain di jalan pengguna kendaraan yang lagi menggunakan jalan yang dilintasinya diganggu sama pelaku-pelaku belak motor yang tidak bertanggung jawab nah jadi seperti itu ya videonya udah kalian simak seperti itu ya jadi teman-teman kalau misal berkendara sesuai dengan berlaku itu aja ya peraturan-peraturan berlaku nah karena kenapa aku bilang gitu karena aku salah satu pengendara motor juga ya yang dulunya pernah terjatuh gara-gara motor brong-brong nah maksudnya tuh motor brong-brong yang kenal pot brong-brong itu waktu itu pernah ngebut di jalan aripin pas aku di belakang itu copot kenal potnya kenal potnya yang brong-brongnya itu dan terlindas sama aku akhirnya aku terjatuh terseret satu meter tangannya tangan aku ini jatuh duluan terseret satu meter dan beberapa detik aku nggak sadar ya itu sempat nggak sadar karena ngeblank nah itu waktu kejadiannya udah lama dan dari pengalaman aku itulah bahwa teman-teman nih penting nih ya nggak helm aja yang dipakai kalau aku mungkin nggak pakai helm mungkin kepala aku udah kebentur karena aku pakai helm aman pakai celana jean aku aman lutut aku jadi ya nggak jadi berdarah karena aku pakai celana jean jean tebal dan pakai sepatu pakai sepatu dan pakai sarung tangan nah sarung tangan aku tuh robek itu sarung tangan kulit robek karena tergesek aspal aku pas tergeret apa namanya tuh terplanting lah satu meter tuh aku masih sadar pas jatuh di asfal tuh aku mulai ngeblank ngeblank agak berapa detik lah baru banyak dikerumuni warga nah jadi seperti itu teman-teman lawan arah juga tuh kalau teman-teman ketemu lawan arah nggak usah takut adang aja kusir karena mereka memang salah dan undang-undangnya juga ada kalau lawan arah itu masyarakat berhak untuk menegur menghalau mengusir nah bukan menilang ya menilang tuh haknya polisi gitu oke teman-teman tetap hati-hati di jalan yang orang mau lebaran kan mau beli baju lebaran hati-hati safety pakai LM bawa SIM bawa STNK nah karena mau lebaran jangan cari resiko lah nanti jatuh nggak jadi lebaran ya kan jadi teman-teman tetap hati-hati jangan bawa barang bawaan yang berharga kalau misalnya kalian mau belanja beli baju lebaran tetap hati-hati terima kasih teman-teman aku dan dulu videonya jangan lupa subscribe like comment and share channel YouTube hari film ini teman-teman terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh